Tidak hanya itu pemirsa, gereja katedral juga turut memperingati hari Sumpah Pemuda. Bangunan gereja katedral berubah menjadi sangat indah berkat video mapping yang menjelaskan bahwa umat katolik pun turut menyumpahkan sejarah dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Gereja Katedral berubah menjadi sangat indah dengan sorotan lampu yang menghiasi keseluruhan gedung gereja secara bergantian. Kegiatan ini dilakukan Gereja Katedral Jakarta dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ke-91. Tidak hanya itu turut menampilkan pagelanan seni tari, drama musikal, dan sebuah pertunjukan video mapping disertai pesan kebangsaan dan rendungan sejarah Sumpah Pemuda. Melalui video mapping tersebut dijelaskan bahwa umat katolik pun turut menyumpahkan sejarah dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Pengunjung pun terlihat takjub dengan aksi video mapping tersebut. Karena ini saya belum pernah lihat di tempat lain yang pertunjukan tembak gedung, itu baru yang di luar negeri, mappingnya. Ini kan pas bertepatan dengan 28 Oktober, Sumpah Pemuda. Mau nonton video mapping. Apa informasinya ada video mapping dari mana? Dari Instagram. Ya pengen lihat aja sih. Menarik ya? Menarik. Video mapping merupakan sebuah video yang menggunakan teknik pencahayaan dan proyeksi sehingga dapat menciptakan ilusi optis pada objek-objek yang ditampilkan. Warna-warni lampu bermunculan dengan bentuk yang berbeda membuat gedung gereja menjadi indah. Video mapping Sumpah Pemuda yang ditampilkan selama 15 menit yang dimulai pukul 20.00 bertujuan untuk mengajak seluruh generasi muda merawat dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga kebinekaan. Tidak hanya itu, acara ini pun turut dihadiri para tokoh pemungga agama, baik dari pihak gereja maupun Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar dan Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Soehario yang menyampaikan pesan semangat bagi para pemuda. Dari Jakarta, Louis Ayu, Hoi Rudin, Aibius melaporkan.